selamat menikmati di video kali ini teman teman ini saya akan sharing lagi cara menumbuhkan akar angrek bulan biar tumbuh subur akarnya dan rimbun teman teman contoh seperti ini ini akarnya tumbuh sehat subur kemudian ini cepat banget ya pertumbuhannya teman teman ya karena angrek itu tergantung akar kalau akarnya sehat angreknya juga pasti sehat teman teman kemudian dibawa ini sampai masuk ke dalam pot akarnya teman teman ya caranya teman teman tonton dan simak video saya ini selanjutnya ya jangan di skip biar tahu caranya ya langkah yang pertama ini saya menyiapkan dulu satu gelas beras dan beras ini banyak banget khasiat dan kemampatannya ini mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman kemudian saya menyiapkan wadah atau toples yang sudah bersih teman temannya ini wadahnya harus bersih biar gak ada jamur dan bakteri yang nempel ke dalam wadah lalu ini beras mau saya ambil saya pakai lima sendok makan aja cukup kemudian saya tuangkan ke dalam wadahnya sudah bersih setelah selesai dituangkan berasnya kemudian kita tambahkan air putih sebanyak 500 ml teman teman ini ya lalu kita tuangkan aja ke dalam wadah semuanya langkah yang kedua teman teman ini saya menyiapkan satu siung kunyit dan kunyit ini banyak banget khasiat dan kemampatannya juga ini kemudian kita cuci dulu kunyitnya sampai bersih ini juga biar gak ada jamur dan bakteri yang nempel di dalam kunyit makanya kita bersihkan dulu aja lalu kunyitnya kita kupas dan ini kulitnya kita buang aja ya setelah selesai dibuang kulitnya lalu kita hiris-hiris sampai mengecil ini biar cepat menyatunya kalau kita satukan sama air cucian beras dan cara mengolah kunyit ini teman teman bisa kita hiris-hiris seperti ini atau bisa kita ulap-ulap atau bisa kita blender langsung ya teman teman ini gampang sekali cara pemakaiannya setelah itu kita tuangkan aja ke dalam wadah yang berisi air beras langkah yang ketiga ini saya menyiapkan satu batang daun lidah buaya ya teman teman dan daun lidah buaya ini juga banyak banget berebu-rebu khasiat dan kemampatannya terutama untuk tanaman kemudian kita hiris dulu di bagian pinggirnya kita buangin aja dan ini daun lidah buaya ini teman teman yang mau dipakai yaitu lendirnya teman teman ya kemudian kita belah di bagian tengahnya ini dan ini lendirnya teman teman banyak banget ya ini hasilnya dasar banget lendir lidah buaya ini lalu kita ambil lendirnya dan kita tuangkan ke dalam wadah yang berisi air beras dan kunyit ini teman teman tuangkan aja lendirnya semuanya ke dalam wadah yang berisi campuran beras sama kunyit lalu kita aduk-aduk aja dulu sampai merata biar cepat menyatunya antara tiga bahan yaitu beras kunyit dan lendir lidah buaya ini bisa menyatu semuanya setelah selesai diaduk kemudian kita tutup toplesnya sampai rapat dan tambahkan aja kain penutup ya ini biar ketutup rapat dan biar gak ada hawa udara yang masuk dan ini kita diamkan selama satu hari di tempat yang sejuk setelah selesai didiamkan dalam waktu satu hari air campuran dari beras kunyit dan lendir lidah buaya ini kita buka penutup kainnya kemudian kita cek airnya ya teman teman ini dari tiga bahan ini sudah menyatu semuanya ini sudah kental sekali lalu kita buka dan ini aromanya sudah sedap sekali ya teman teman langkah selanjutnya ini saya menyiapkan air putih sebanyak dua liter ya ini air putih air putih bersih selanjutnya air racikan dari tiga bahan ini ya kita saring dan kita tuangkan aja ke dalam wadah yang berisi air putih sebanyak dua liter ini ya teman teman jadi intinya air racikan dari tiga bahannya itu dari beras kunyit dan lendir lidah buaya ini kita harus tambahkan lagi air putih ya teman teman biar tanamannya itu gak overdosis jadi gak kebanyakan jat gitu ya teman teman setelah selesai disaring dan ini airnya sudah jadi ya teman teman ini tinggal kita pakai dan cara pemakaiannya teman teman ini saya ambil contoh angrek bulan dan ini akarnya sudah subur banget ya karena saya rutin dalam waktu satu minggu itu memakai dua kali air racikan dari beras kunyit dan lendir lidah buaya ini ya teman teman kemudian kita ambil dan kita siram siramin aja ya teman teman ini secara merata dan harus kena ke bagian akar media tanamnya disini harus kena semuanya teman temannya ini akarnya nih sudah sampai masuk ke dalam pot ya teman teman akarnya dan ini juga nih akarnya subur sekali kemudian yang sebelah ini udah naik ke atas tentunya dan ini juga masuk lagi ke dalam pot ini akarnya subur kemudian kita cek lagi ini di sebelahnya teman temannya ini akarnya subur sekali dan sehat sehat ya dan ini akarnya kuat kuat kita tahan busuk lalu caranya tinggal kita rendam ini selama 20 menit dan sambil kita rendam teman teman ya kita siram siramin aja ke dalam media tanam dan akarnya ini harus kena semuanya dan kita angkat angkat secara ini teman teman ya dan kita kotok kotok aja ini biar airnya turun dan ini bisa merangsang pertumbuhan akar baru lagi kalau cara ini kita rotin dalam waktu satu minggu itu tiga kali rotin insyaallah akar baru akan tumbuh dan akarnya akan subur subur dan sehat teman teman ya karena angrek itu teman teman kalau akarnya subur sehat pasti angreknya juga tetap sehat teman teman itu dari akar dulu ya teman teman kalau angreknya akarnya busuk pasti keatasnya juga angrek itu akan busuk teman teman ya cukup sampai disini aja dulu ya teman teman sharing dari saya ini semoga ada manfaatnya buat teman teman semuanya khususnya bagi para pencipta tanaman angrek di seluruh nusantara dimanapun berada dan saya juga selalu mengucapkan terima kasih banyak kepada teman teman semuanya yang sudah mampir ke channel saya ini semoga amal kebaikan teman teman semuanya dibalas berlipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada teman teman semuanya yang belum pernah menemukan channel saya ini semoga cepat menemukan channel saya ini dan jangan lupa dibantu ya dengan cara subscribe like share dan komen sebanyak-banyaknya ditutup ku akhir kalam wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati